Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Mariono, Kepala Kejaksaan Negeri Menaduk Mengucapkan Selamat Hari Raya Dugul Fitri Tahun 1441 Nudia Minal Aydin Wal Pahidin Mohon maaf lahir dan latih Buat kamu yang belum subscribe, subscribe dulu dong Saya Steniso SE, Direktur Utama Bersama keluarga besar perusahaan daerah pasar Kota Manado Mengucapkan Selamat Hari Raya Dugul Fitri Tahun 1441 Hijriah Minal Aydin Wal Pahidin Mohon maaf lahir dan batin Rebutan SK Cagup atau Calon Gubernur dari Partai Nasdem, Kian Sengit Pasalnya ada empat kepala daerah aktif yang saat ini tengah berebut mendapatkan restu untuk diusung Partai Nasional Demokrat atau Nasdem yaitu Teti Paruntu Bupati Minsel, Eli Lasut Bupati Talaut, Foni Panambunan Bupati Minut dan Viki Lumentut Walikot Kamanado Salah satu dari empat orang diantaranya adalah FAP atau Foni Aneke Panambunan Semakin kuat beredar kabar bahwa Bupati Minahasa Utara akan diusung dan mendapatkan SK dari Partai Nasdem Saat diwawancarai mengenai SK tersebut, Kamis 11 Juni 2020 Bupati Foni Panambunan atau FAP Sapaan Akrab bagi kalangan milenial sulut Mengatakan segala sesuatu sudah diatur oleh Tuhan dan Foni mengamini jika Tuhan mengamanahkan kepada saya Saya sebagai manusia tidak boleh berpikir melebih pikiran Tuhan karena saya mempunyai iman Jika Tuhan percayakan SK tersebut saya sangat berterima kasih dan akan saya jalankan dengan baik Berikut wawancaranya Informasi yang beredar bahwa SK Nasdem akan jatuh di tangan ibu tangan ibu tangan ibu seperti apa? Puji Tuhan Alhamdulillah kalau memang itu perkataan berarti perkataan lidah ada kuasa Amin Jadi berdoa Kalau Tuhan buat itu berarti amin Chandra Matosulut Headline News melaporkan dari Kabupaten Minahasa Utara Terima kasih